Salam Bapak Ibu Saudara Mari kita coba mendengarkan sebuah penjelasan tentang bagaimana berjalan dalam kuasa Ruh Kudus Sepanjang bulan Mei, gereja kita membicarakan tentang Ruh Kudus Baik melalui kotbah, melalui doa-doa dan melalui pujian penyembahan Berjalan dalam kuasa Ruh Kudus seharusnya adalah hal yang dinikmati atau dijalani oleh orang percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara sebab Ruh Kudus diberikan kepada kita sebagai para kletos Yang mendampingi, yang menuntun, mengarahkan dan memberi kita nasihat dan memberi kita kuasa Dan kuasa itu untuk apa Saudara? Kuasa itu adalah untuk yang pertama akan memimpin kita dalam segala kebenaran Tentu kita sadar bahwa banyak kebenaran dari firman Tuhan Kebenaran-kebenaran yang dinyatakan para nabi, yang dinyatakan para rasul Yang dinyatakan oleh Yesus sendiri di Alkitab yang belum kita jalani Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran Dari sehari ke sehari dalam hidup kita Yohanes 16 ayat 13 Apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Apabila kita mau memang berjalan dalam kebenaran Tuhan Semasa hidup kita di dunia Maka roh kuduslah yang akan mengarahkan Komitmen dan tekat kita tidak cukup Apalah arti komitmen dan tekat kita untuk hidup bagi Kristus Tanpa pimpinan roh kudus Yang kedua, berjalan dalam kuasa roh kudus Roh kudus diberikan kepada kita Supaya kita dalam hidup kita mengalirkan aliran-aliran air hidup Bagi banyak orang Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 Dikatakan bahwa kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup Itu berbicara tentang roh kudus yang ada di dalam hidup kita Kita akan memberikan pengaruh, dampak, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Hal-hal yang akan mengarahkan orang-orang di sekitar kita kepada kebenaran Kemudian berjalan dalam kuasa roh kudus Roh kudus diberikan kepada kita Adalah untuk kita menjadi saksi Memberitakan Injil Dan menyatakan kuasa penyelamatan Kristus kepada dunia Kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 Bahwa dikatakan Apabila aku akan memberikan kuasa kepadamu Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea Dan sampai ke ujung bumi Jadi roh kudus yang akan mengarahkan kita Kita akan melayani memberitakan Injil kemana Dan roh kudus yang akan mengerjakan pemberitaan Injil itu Sehingga menghasilkan apa yang dimaui oleh Tuhan Terjadi dalam orang-orang kepada siapa kita memberitakan Injil Jadi marilah kita berjalan dalam kuasa roh kudus Karena roh kudus adalah janji terbesar Yang kita sebut janji Bapak Yang diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara Tekat komitmen Untuk mengikut Kristus tidak cukup Tapi kuasa roh kudus Yang akan memampukan kita Menggenapi seluruh kehendak Allah Dalam kehidupan kita Dia ada di samping kita Mari kita menyadarinya Melibatkannya Menyapa dia Menerima kuasa yang dari dia Dengan keberanian yang dari roh kudus Kita akan melakukan seluruh kehendak Allah Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Bahwa ada para kletos roh kudus Yang mendampingi menuntun mengarahkan kami Supaya kami berjalan dalam kuasa roh kudus Itulah janji Bapak Yang termaterai untuk kami Sepanjang kami diberikan kesempatan Dan waktu di bumi ini Sampai kami menuju ke kekalanmu Biarlah kuasamu mengalir untuk hidup kami Supaya kami hidup dalam kebenaran Supaya kami mengalirkan aliran-aliran kehidupan Bagi banyak orang Dan supaya kami mempunyai kuasa Untuk memberitakan injil Kuasa untuk melakukan mujizat Kuasa untuk menyembuhkan Dan kuasa untuk hidup berkemenangan Ini hidup kami Pakailah kami Dan kami rindu selalu roh kudus Menolong kami Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Untuk membawa kami kepada kekekalanmu Terima kasih Tuhan Segala pujian syukur kemuliaan bagimu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin